ini coba kamera ya karena dia menempatnya ada di pohon ini ini saya mau ini para pemirsa ya rupanya ini adalah orang Jawa ya maafi sampai gue jeneng kapa jenengmu Hasan Pak Hasan kenapa gue mau menyerang aku tenang-tenang aku cuma ingin tenang-tenang aku gak akan bermaksud dengan kamu saya tidak akan bermusuhan dengan kamu saya ingin mengorek yang ada di sini ya kamu gak usah nyerang-nyerang saya sampai gak usah nyerang-nyerang aku aku berharap teko kalau sampean jadi ulahi sampean ngapa masalahin aku jeneng tumbal setiap tahun jeneng tumbal ngapa kau jeneng tumbal ini para pemirsa ya ini bahasan ini ya ini dia mempunyai taring ya kalau kita lihat dengan secara politik ya dia mempunyai taring ya ini sangat kuat sekali ya katanya para pemirsa dia setiap tahun meminta tumbal ya jadi kita gak tahu dia itu apa coba kita tanya lebih lanjut maksudnya sampean berjalan jeneng tumbal sudah dikubur setiap tahun keputak kau ini memang kone neng di arah kono tahan kawan gue ya harus berhub saya ini aku ngomong kalau sampean sampean saya ini ada yang ada yang teranggeng kalau aku kalau aku ini ya aku kan gak bermusuhan ini maaf ya ini berubah ya karena ini berbahaya sekali gue lera tatak lo ini tanggah wain gue kucu tunduk ini maaf ya ini gak luar biasa sekali ini maaf ya ini cepat saya kerangkain enggak luar biasa 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 kenapa kamu sudah bicara kamu yang dari sana tadi ya bagi wei bagi enggak tenang aja tenang saya enggak mau bermusuhan ya saya cuma cuma melihat tadi dari pocong tadi saya kan gak tahu kamu ya saya ngecer pocong kenapa? kalian menggaguh kamu memang ditaruh atau memang datang sendiri disini ya kamu ada yang naruh ada yang naruh ini ini ada yang naruh itu bukan bukan apa ya makhluk-makhluk liar kalau yang makhluk liar ini ada tenang ya tenang kamu sudah lama disini sudah lama ya jadi kamu sering ganggu orang sini enggak? ya oh kamu bukan ganggu juga kenapa? ganggunya ngapa? masa senang kamu laku ya kan orang kamu tempatnya sendiri kamu kan ini karena banyak yang atau visi coba sini ya mana tahu orang kamu enggak kelihatan kamu enggak kelihatan permisi aneh tenang tenangnya panasnya disini tenangnya kan bojok kamu itu tenangnya kamu yang bojok tenangnya tenangnya kalau punya ilmu pernafasan dibakai ya kalau punya ilmu pernafasan tanya kemarin yang mau kejadian disini sekitar 1,5 bulan yang lewat apa gara-gara dia yang mana? terus bal300 hay hay tetap сол hay 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 ha hay 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 or ini para pemirsa menyerang salah satu ya yaudah yaudah kami gak akan mengganggu ya yang bikin telahkan di sini kamu gak boleh ya kamu gak boleh ya kamu gak mau kami arohkan ya ini para pemirsa yang yo ya ya heeh-heeh ah hahaha 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 hai 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 kamu yang mudah ya Oh iya ini rupanya kayak sini maaf saya rupanya yang luar biasa sekali dan para penonton dorong hati-hati yang menjelaskan dia menjelaskan dia menjelaskan dia menjelaskan dia menjelaskan dia menjelaskan ini pada babak ini dia kurang acar juga ini kok yang dari sana kamu kurang acar ya kamu kurang acar kamu yang penjeng itu tadi ini rupanya yang yang datangnya tadi aku kunci bumbu aku kunci bumbu kamu sobat tak sobat tak kalau ada portal ya kita penjara aja jangan kata ada botol korna ada bantol korna benar 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 bantol korna 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 Oh sampai Sopo sampai Sopo termasuk sampai penguasa gue-guewi yang ada di sekitar jembatan Pakar-pakar hijab ya semua ya bawa hijab ya ini karena kamu enggak mau menyebut namanya jadi kamu enggak aku memang cuma apa ya ingin tahu saja ingin tahu saja kok aku enggak enggak ah ya ya sebentar sebentar aku cuma ingin ingin tahu saja jadi menurut cerita ataupun orang-orang yang sekitar sini yang sering melewati jembatan itu sangat luar biasa kemistisannya terutama sekali banyak orang itu yang merasa takut di jembatan ini itu kalau membawa orang sakit ataupun orang yang mau melahirkan ini para pemirsa ya jadi kita enggak perlu was-was ya karena apa ya goib itu tidak sembarang goib itu jahat kok ya jadi itu mungkin halusinasi kita sendiri ya halusinasi kita sendiri jadi yang merasa ada cerita-cerita itu sehingga ketakutan dia membawa orang keluar ataupun membawa orang yang mau melahirkan orang sakit lewat jembatan ini benar ya benar ya nah udah jadi aku mau tanya teman kamu yang berbentuk ular besar itu kalau ada siluman ular yang sangat luar biasa tenang-tenang tenang-tenang enggak usah melawan ya ya tapi kalau aku enggak mau pergi gimana luar biasa sekali sama pemirsa ini sangat luar biasa dan dia suami dahulu ini kalau mau bena ini kamu masih kamu masih mau melawan yang benar ya ya Toba Okay Assalamualaikum coba oh Bambu ini ya ini para pemirsa ya yang mengaku yang menempatnya katanya di Pohon bambu ini Jadi saya ingatkan kepada para Apa ya Pekerja penyedot pasir Ataupun Tambang pasir Jadi Maaf Percaya atau tidak itu hak anda Jadi Seorang perempuan ini adalah tempatnya Di Di rumpunan bambu ini Makanya sangat lucu sekali Dia punya tarik Awas tenang Jadi memang benar Banyak cerita orang ataupun Kemistisan-kemistisan yang ada di Jembatan ini Itu banyak sekali Daripada makhluk-makhluk atral yang menempat Tapi insyaallah Mudah-mudahan makhluk-makhluk atral yang ada disini Itu termasuk makhluk-makhluk atral Yang tidak suka mengganggu